Selamat berjumpa dalam program olah nafas dan malam hari ini kita latihan menamanya olah nafas self healing menyembuhkan diri sendiri secara teknis kita akan berolah nafas dengan olah nafas segitiga atau saya ulang sebentar ya metode satu tarik lepas tarik lepas 200 kali awalnya pelan-pelan ya awalnya cepat akhirnya pelan-pelan metode dua tarik lepas pelan-pelan 15 kali tarik lepas pelan cepat 30 kali tarik nafas buang tahan 40 lalu 50 lalu 60 detik namanya tiga rit mau tambah lagi 70 80 90 berarti 6 rit habis tahan tarik lagi tahan 5 detik itu namanya metode Wim Hof 2 meter satu dan dua sangat efektif untuk menaikkan saturasi dan PH dengan PH yang alkali ya PH darah tapi indikasinya PH urin kalau PH darahnya tubuhnya terlalu rendah sampah asemnya dibuang maka urinnya jadi asem banget tapi banyak sampah asem artinya tubuhnya kebanyakan asem ya harusnya kalau misalnya dalam kondisi ideal banyak minum juga maka PH urin dan PH darah nggak beda banyak tapi tetep namanya sampah lebih asem darahnya tapi sebaliknya olah nafas sampai berjam-jam jangan-jangan tubuhnya alkalosis jadi cukup tinggi PH nya malah dibuang sama ginjal lepas ginjal maka PH nya bisa 7,5 atau 8 tapi PH darah akan stabil nah itu metode 12 hebat sekali metode tiga kemarin kita olah nafas body scan nariknya beda banget sama Wim Hof kalau Wim Hof kan nah kalau body scan mulutnya ditutup buat tersenyum tariknya pelan buangnya pelan lewat hidung nariknya kira-kira 5 sampai 12 ya kita ambil rata 8 ya tarik 1 2 3 4 5 6 7 8 lepaskan lagi gitu ya pelan-pelan 8 detik sambil merasakan tubuh kalau teman-teman sudah berlatih selama seminggu ini saya harap sudah makin peka dengan laporan organ tubuh siapa tahu organnya ada yang lapor ya ginjalnya bilang gue capek nih kerja jantungnya lapor gue capek maka jantungnya nyari mungkin jantungnya lapor waduh maka lapornya terasa loh karena jantung saya agak aneh ya namanya laporan ya kan kalau sehat ya nggak ada laporan apa-apa nyaman seger kayak waktu ambil nafas lepas nafas sereng kayak ya geringin yang bergerak tapi rasanya dingin atau anget itu bagus banget ya tapi ada laporan pinggang saya sakit ya memang pada organ-organ tertentu ternyata mengalami masalah nah kalau ada laporan organnya sakit ya segera cari makanan ya kalau obat ya mungkin bisa belakangan cari makanan misalnya prostat ya tomat itu ya kan apalagi matanya jadi cedut-cedut ya minum betak rutin buah naga wortel pepaya dan sebagainya itu namanya kita meresponi laporan tubuh dengan membuat nutrisi yang tepat makanya kemarin kita selipkan modul genomic diet nutrisi yang tepat sesuai gen masing-masing sama-sama buah-buah apa yang cocok nah itu kepekaan merasakan laporan tubuh itu hebat sekali sebenarnya manusia ini kalau seminggu betul tiap hari latihan body scan ya kecuali memang tubuhnya nggak ada apa-apa ya mungkin teman-teman akan merasakan organ tubuhnya tertentu melaporkan dirinya nah sekarang apa yang kita lakukan selain soal makannya kita akan menyembuhkan atau teman-teman nggak merasakan apa-apa tapi de facto ginjalnya 50% memang kadang-kadang perasaan orang udah banyak yang maaf ya bebal udah mati kebanyakan minum obat selama ini analgesik obat yang membunuh rasa sakit sakit gigi analgesik pusing di obat bukan minum obat karena bukan pusing oh kurang minum lalu minum enggak pusing anti pusing kebanyakan minum analgesik pembunuh rasa sehingga teman-teman nggak merasakan tahu-tahu ginjalnya tinggal 50% begitu merasakan parunya udah bercaputi kita nggak pernah merasakan sibuk hidup nggak pernah merasakan makanya seminggu ini harusnya teman-teman sudah setiap hari 30 menit diam merasakan laporan tubuh nah tetap nggak merasa Pak ya sudah tapi de facto kreatin tinggi misalnya ya memang selama ini tahu bahwa sakit ginjal nggak rasa apa-apa Pak susah ngerasain pankreas Pak tapi kenyataan gula saya di atas 300 di atas 200 minum obat juga di atas 150 nah berarti kita akan menyembuhkan pankreas kita ya saya udah lepas obat diabet ya tadinya minum empat macem gula bisa 400 tapi sehat tanpa obat nah kita akan menyembuhkan pankreas tapi kali ini metode kali ini kita nggak pakai obat tidak pakai makanan misalnya pankreas kan cocoknya makan apa makan pare misalnya kalau mau makan daun kloropil juga boleh ya Google aja herbal yang bagus untuk pankreas gitu ya kalau sumbernya yang bener ya itu kebanyakan bener tapi memang juga yang rasanya terlalu pahit hati-hati ya dua minggu harus berhenti terus minum air putih banyak-banyak herbal pun bukan berarti tanpa efek samping ya nggak boleh jangka panjang terus-menerus nanti bukan sembuh Pak sempan kreasnya sembuh gitu tapi kan jangan lupa ginjalin juga bermasalah nah kalau nggak mau risiko ya kembali lagi di nomin diet nah sekarang malam ini kita tidak menyembuhkan dengan herbal dengan suplemen dengan vitamin apalagi obat saya nggak jual obat saya nggak jual suplemen saya nggak jual vitamin Pak nanti ujung-ujungnya jangan-jangan ini gratis nanti Bapak jualan suplemen nggak ada kalau terjual ya kemarin kalau Bapak Ibu teman ya Pak Sabtu kemarin kita webinar dynamic diet jadi mau tes DNA bayar ke lab supaya dari dari hasil DNA itu nanti keluar meal plan meal plan itu bukan berarti saya jual makanan enggak ya misalnya cocoknya buah papaya ya papaya beli ke pasar gitu ya beli sendiri cari yang murah jadi tidak ada suplemen vitamin obat yang dijual ya kalau nanti modulnya misalnya gambar diri ya assessmentnya lewat Google gratis ya tapi kalau DNA akan gak bisa gratis harus diambil sampel DNA nya lebih analisa nah kembali ke olah nafas self-healing olah nafas self-healing ini kita akan bernafas namanya tekniknya itu segitiga nah latihannya boleh dikombinasi ya pakai nafas yang kayak body scan tapi otaknya inner healing self-healing atau segitiga tapi otaknya berfikir self-healing jadi kan kita udah punya metode satu dan dua ini bisa sehari salah satu yang mana boleh kita kemarin body scan sekarang ini namanya self-healing tapi teknik bernafasnya namanya nafas segitiga nafas body scan yang cuma dia tersebut soft breath itu ya nafas pelan-pelan tarik lepaskan dua-duanya lewat hidung sekarang nafas segitiga juga lewat hidung mulutnya tersenyum karena meter tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan ini John Kabat Sin bukan Wim Hof lagi itu mulut ketutup senyum ya nah tarik lewat hidung keluar lewat hidung olah nafas segitiga disebut segitiga karena tarik tahan lepas tarik tahan lepas kalau nariknya lima detik tahannya lima detik supaya nariknya kuat ya nanti kalau pas persiapan mulanya dengan membuang dulu malah tarik karena kalau dibuang dulu nariknya bisa panjang kan paru-paru kan segini ya tarik ya tarik tapi kalau dibuang dulu tarik satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan tahan tuh dua tiga jadi pakai ditahan teman-teman terserah ya kalau saya sambil ngajarin ya tidur nggak enak tapi teman-teman boleh tidur saya denger suara saya bersihlah boleh atau kayak saya duduk di kursi tapi yang pasti tangannya terbuka ya karena tangan tertutup pendek udah pernah saya ajarkan kan ya tangan tertutup pendek tertutup pendek terbuka lebih panjang jadi posisi tangan terbuka taruh di atas paha ya tangannya terbuka karena tangan berhubungan dengan juga paru-paru buktinya tangan begini coba aja tarik paling dua hitungan tapi terbuka tarik ya bener-bener pendek jadi ini kan memarah nafasnya pendek tersengal-sengal terbuka jadi tangan terbuka taruh di atas paha lalu kita tarik nafas nanti saya hitungnya delapan aja ya tarik tuh dua tiga empat lima enam tujuh lapan tahan tuh dua tiga empat lima enam tujuh lapan lepaskan nah berarti tarik tetik tahan lepas jumlah detiknya sama saya sudah mencoba dengan pasang saturasi tapi kalau praktek untuk self healing gak usah pasang oximeter nanti otaknya malah mikir oximeter mikir saturasi tangannya malah kejepit lalu merasakan kejepit padahal Anda harus merasakan pankreas jantung dalam metode tiga empat waktu saya latihan pun instrukturnya gak nyuruh beli oximeter gak nyuruh beli PH meter PH meter dan oximeter itu Wim Hof tapi menariknya sebelum saya ngajar saya praktek tetep kalau sekarang ini mau tes urin boleh ya pergi sebentar satu menit atau tadi sudah sebelum mulai nanti begitu selesai dites naik ya dan naiknya itu juga luar biasa bisa 7 jadi 8 6 jadi 7 5 jadi 6 gitu ya naik satu poin bukan satu poin iya satu bukan 0,1 ya itu naik PH nya luar biasa nanti begitu selesai aja tes saturasi juga pasti naik jadi memang saturasi juga sangat produktif kita tarik lepas tarik lepas bisa seratus kalau saya Anda bisa lihat kan di metode dua atau di YouTube saya saya bisa cepat sekali seratus dan selama metode satu yang cari lepas dua sekali ya seratus terus atau metode dua yang pakai tahan waktu lima belas kali nanti 30 kali seratus terus ya nah sekarang metode tiga ini dan empat body scan dan inner self healing nanti ada inner ada self image jadi mirip self healing untuk penyembuhan ini gak usah pasang oximeter ya supaya kita bisa tenang tutup mata dan kita membayangkan organ jadi kalau tadinya merasakan body scan itu merasakan maka sekarang itu nanti body scan sebentar ya hampir separuh waktu untuk body scan lalu dilanjutkan kita membayangkan organ apa yang Bapak Ibu ada masalah misalnya ada masalah pankreas udah mikir bukan sambil tarik nafas bayangin oksigen ke pankreas tadi pagi udah makan pare banyak vitamin-vitamin yang cocok untuk pankreas yang ada di pare kita alirkan ke pankreas kita berdoa buat pankreas kita mengucap syukur buat pankreas jadi kalau yang masalah jadi pankreas udah mikirin pankreas berdoa buat pankreas bahkan boleh melangkah dengan kata-kata sugesti kata-kata iman kata-kata doa saya ambil nafas kehidupan pankreas saya sembuh saya tarik nafas kehidupan pankreas saya sembuh gitu ya nanti yang lain ya beda-beda lagi ya saya nggak masalah Pak saya makan makan bakmi habis gitu makan es krim buahnya durian gula 70 Pak ya nggak diabet ya kan biar Anda tinggal masalahnya apa ya saya ada prostat Pak udah makan tomat bagus kalau nggak suka tomat apel juga nggak papa ada karotin juga lalu sambil makan yang tepat untuk organ itu waktu kita berolah nafas self healing kita mengalirkan oksigen membayangkan organ itu sembuh makanya kalau body scan sudah latihnya cukup kadang waktu kita membayangkan itu kita bisa seperti merasakan gitu ya tapi kalau enggak ya nggak papa juga karena emang kenyataannya kekuatan pikiran itu ada walaupun nggak dirasakan jadi ada kekuatan pikiran positif kekuatan pikiran bahwa tubuh kita itu memang ini kita kita bisa atur dengan pikiran cuma kalau tangannya jelas ya buka nurut jadi terdeteksi kita atur bener-bener sedangkan pankreas atau jantung cepet sedikit pelan-pelan dong jangan cepet-cepet susah ya kita nggak tahu jantung kita cepet atau pelan tapi sebenarnya kan organ tubuh kita itu dibawah otak kita cuma ada otak sadar ya kortek ada otak limbik ada otak kiri-kanan ada otak reptilian lalu ada otak yang mengendalikan saraf otonom nah ini dia organ-organ tubuh yang dibawah saraf otonom itu nggak dibawah kesadaran kita tapi dibawah otak kita kan gitu ya jadi makanya kalau secara sadar kita nggak bisa kita perintahkan jantung tapi dengan membayangkan ketenangan kita bayangin pantai yang tenang kadang jantungnya lebih pelan lebih apa enggak betul-betul gitu bayangin utang belum dibayar depan bawa pistol jantungnya jantung juga dipengaruhi sama pikiran nah makanya kita mau berpikir yang baik tentang organ kita nanti soal pikiran ini kita akan lanjutkan lagi dalam olah pikiran jadi olah nafas sambil mengolah pikiran nanti ada olah nafas sambil mengolah rasa tapi bukan rasa perasaan laporan dari organ tubuh tapi perasaan betul-betul psikologi rasa ya kalau body scan itu kan rasa tapi kita merasakan hidung kita anget kita merasakan aduh kok lambung saya nyeri ya gitu ya wah ternyata bener tadi saya makan terlambat cuma selama ini makan terlambat nggak rasa apa-apa bukan karena nggak sakit kita terlalu sibuk sampai nggak merasakan sakit begitu merasakan udah bocor jadi merasakan tuh penting sebenarnya nah sekarang kita memikirkan itulah olah nafas yang namanya self-healing ya kita mulai olah nafas self-healing dengan teknisnya nafas segitiga jadi saya akan ikut praktek saya akan putarkan audionya ya kalau kita praktek bersama-sama teman-teman Bapak Ibu kita akan melakukan olah nafas segitiga disebut segitiga karena tarik nafas tahan nafas dan lepaskan dengan jumlah detik yang sama saya akan memberikan aba-aba 78 detik tarik 78 detik tahan 78 detik lepaskan nanti kalau Bapak Ibu latihan sendiri bisa dengan jumlahnya masing-masing ya bisa ada yang sampai kuat 10-11 detik ada yang cuma 5 detik mungkin tergantung usia nah nanti saya akan memberikan aba-aba tarik 1 2 3 gitu ya tahan lalu lepas lalu saya akan ganti dengan tarik pelan-pelan tapi dengan hitungan yang sama tahan lalu dengan hitungan yang sama lepaskan lalu sampai akhirnya saya menghentikan aba-aba tarik tahan dan lepas tapi Bapak Ibu melanjutkan nafas dengan cara seperti ini dan aba-abanya akan berlanjut pada body scan kira-kira 20 menit lalu 10 menit terakhir aba-abanya adalah healing terapi ya kita akan mulai ya olah nafas segitiga bersamaan dengan body scan dan healing terapi persiapan tarik 2 3 4 5 6 7 tahan 2 3 4 5 6 7 lepaskan 2 3 4 5 6 7 tarik 2 3 4 5 6 7 tahan 2 3 4 6 7 5 6 7 lepaskan 2 3 4 5 6 7 tarik pelan-pelan dengan hidung tahan mulut tersenyum 6 8 8 9 10 10 10 10 13 Tahan, mulut tersenyum, lepaskan. Dengan mulut tersenyum, tarik pelan-pelan lewat hidung, rasakan oksigen seperti mengalir lewat hidung ke paru-paru. Tahan, nanti melepaskannya juga pelan-pelan lewat hidung. Sambil terus bernafas demikian, saya tidak memberi aba-aba bernafas, tapi Bapak-Ibu terus bernafas dengan teknik demikian. Saya mencoba memandu untuk kita melakukan body scanning. Sambil kita menarik nafas dan merasakan oksigen yang mengalir dari masuk ke paru-paru lewat hidung, dan kita mulai membayangkan, mulai merasakan, Boleh sambil berdoa kepada Tuhan, terima kasih untuk lewat latihan olah nafas, saturasi 99-100, oksigen yang penuh ini, mengalir dari jantung, dipompa, ke bawah, panggul, pahak kiri, tumit, dengkul, tumit, kelapa kaki, jari-jari, mengantar oksigen ke sel-sel tubuh, menarik kembali CO2, kembali ke jantung, CO2 dibawa ke paru-paru, dan kita lepaskan lewat nafas. Kita menarik nafas kehidupan, yang adalah nafas yang menyembuhkan. Kita tarik oksigen yang baik, saturasi skala penuh, tubuh alkali, dan oksigen bersama dengan darah, mengalir dari jantung ke bawah, ke panggul, paha kanan, kita bisa merasakan di dengkul, petis, tulang-tulang kaki, pergelangan telapak kaki, telapak kaki, jari-jari, mengantar oksigen ke semua bagian tubuh, dan kembali ke atas, masuk kembali ke jantung, CO2 dibawa ke paru-paru, dan kita hembuskan. Kita menarik nafas kehidupan. Kita menarik obat yang gratis dari Tuhan. Nafas dari Tuhan, itulah yang menyembuhkan kita. Nafas kehidupan, membuat regenerasi sel terjadi. Nafas kehidupan, membuat tubuh kita alkali. Dan oksigen yang penuh, baik itu yang ada di hemoglobin atau protein dalam darah merah, tapi juga pola nafas menaikkan oksigen yang terlarut di dalam darah. mengalir keluar dari jantung ke seluruh organ pencernaan. Terima kasih Tuhan buat kiki, pipir, mulut, lidah, pipi, kelenjar-kelenjar pencernaan, amilase dalam mulut, oksigen mengalir ke kerongkongan, ke lambung, ke usus, oksigen nafas kehidupan dari Tuhan, saturasi penuh alkali, menyembuhkan, terjadi ke sel pada saraf-saraf, dan sel-sel pada organ-organ pencernaan. Jantung terus memompah dengan setia, darah yang sudah kami penuhi dengan oksigen lewat mengolah nafas dengan teknik tertentu ini, oksigen mengalir ke lambung, limpah, pankreas, empedu, organ-organ pencernaan, kelenjar-kelenjar endokrin, bahkan usus buntu, usus besar, kolon sampai ke anus, semuanya mengalami regenrasi sel. Terus bernafas, segitiga, tarik nafas yang dari Tuhan, memberikan kesempatan untuk paru-paru menangkap oksigen dengan baik. Dan kita mengalirkan oksigen pada jalur pernafasan. Dan kita merasakan organ-organ pernafasan kita dan berterima kasih kepada Tuhan untuk hidung dengan segala aksesoris yang kecil pun yang mungkin kami anggap mengganggu seperti rambut hidung yang kadang menonjol keluar tapi ia menyaring kotoran. Barefinger yang membuat gundara ke paru-paru siap dengan kelembaban dan suhu tertentu. Terima kasih, coba rasakan, kalau Anda bisa merasakan paru-paru, bahkan Anda boleh mengembangkan sedikit posisi paru-paru untuk berterima kasih, apapun keadaan paru-paru saat ini. Oksigen yang baik memungkinkan paru-paru kita mengalami regenerasi sel. Saya pernah paru-paru tujuh tahun, sakit paru-paru tujuh tahun, dan satu rasih hanya bisa 95. Hari ini saya bisa 99 kalau pakai oximeter 2 digit dan pentok 100 pakai oximeter yang 3 digit. Terima kasih, Tuhan. Dalam beberapa bulan terjadi regenerasi sel yang luar biasa sampai dokter pun bertanya apa yang Bapak lakukan. Kita mengolah nafas. Dan hari ini Bapak-Ibu mengolah nafas. Dan dalam sebulan pernafasan dari hidung hingga ke paru-paru. Di paru-paru oksigen diambil dari udara, diserahkan kepada darah untuk dibawa ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Terus bernafas, nikmati nafas kehidupan. Orang bisa berhenti makan, tapi orang tidak bisa berhenti bernafas. Dan nafas itu dari Tuhan. Kesembuhan lewat nafas. Nafas yang diatur dan dikelola seperti kita olah raga, olah makan, olah hati, dan olah pikiran. Kali ini kita mengolah nafas kita. Dan mengalirkan oksigen dari jantung ke seluruh sistem peredaran darah. Terima kasih, Tuhan, buat jantung yang tidak pernah berhenti berdetak. Saat kami tidur, dia bekerja dengan tenang. Saat kami bangun, kami berjalan, kami lari tanpa kami perintahkan. Jantung mengikuti irama kami. Memompat dengan lebih cepat. Seolah-olah dia cerdas untuk tahu kapan pelan dan kapan cepat. Terima kasih, Tuhan. Dari jantung, darah keluar, mengalir ke seluruh organ tubuh. Dan hari ini kami percaya, kami membayangkan, kami memikirkan, kami mendoakan, bahkan kami beriman bahwa lewat pernafasan yang membuat saturasi kami mentok tertinggi dan alkali. Darah dibompa oleh jantung, membawa makanan, membawa nutrisi, membawa oksigen sampai kepada sel-sel dan ujung-ujung saraf yang membutuhkan. Tidak ada sel yang terlewat, tidak ada ujung saraf yang tidak dijangkau. Kami bernafas. Kami mengatur nafas kami. Kami percaya darah mengalir dengan lebih cepat sampai ketujuan. Di sana ada perbaikan. Di sana ada regentasi sel. Terima kasih Tuhan, kami mengambil nafas yang Tuhan sediakan. Kami tidak tahu kalau kami harus membayar oksigen yang kami tarik setiap hari. Kami tidak mampu membayarnya. Terima kasih Tuhan, menyediakan gratis nafas yang bisa kami tarik setiap waktu. Bahkan kami mungkin tidak pernah bersyukur melakukan hal itu. Kami terlalu sibuk hidup dan kami tidak pernah berlatih, bernafas dengan teknik yang benar dan baik untuk kesehatan kami. Hari ini kami menarik nafas kami, Tuhan. Dan oksigen yang penuh, darah alkali, lewat metabolisme ini, darah oksigen nutrisi mengalir sampai ke otak. Dari pusat saraf kami. Baik otak kiri kanan, otak besar, kami bersyukur Tuhan untuk kemampuan logika, kemampuan memutuskan untuk prefrontal cortex, otak depan, yang di situ kami mengerti mengenai nilai moral. Kami bersyukur sebagai manusia, kami punya PFC, prefrontal cortex, binatang tidak memilikinya. Binatang punya insting. Binatang punya hati terhadap anaknya. Tapi binatang tidak memiliki PFC seperti kami, sehingga kami menjadi makhluk yang lebih mulia dengan nilai dan moral dan dengan hal-hal yang lain. Terima kasih untuk otak kecil, untuk sistem limbik, bahkan beberapa kami untuk reptilian komplek yang masih ada, yang membuat kami seperti punya indera ke-6 atau perasaan yang pekah, ataupun fungsi-fungsi lainnya. Terima kasih Tuhan untuk oksigen yang mengalir sampai ke jaringan otak kami dan kami percaya lewat olah nafas mengalir lebih baik. Oksigen yang penuh. kami sudah buktikan kami sudah buktikan dalam metode sebelumnya saturasi kami dari 95-96 naik 97-98 bahkan sampai 100 ketika kami pernafas dengan teknik tertentu. Sudah kami buktikan dalam sesi sebelumnya bahwa tubuh kami menjadi alkali. Dan sekarang dengan kondisi ideal ini kami mengambil nafas, mengambil oksigen yang Tuhan sediakan. Dan mengalirkan ke sistem syaraf. Mengalir dari otak ke kortek di leher, ke sumsum tulang belakang, dan terus menjalar dengan cepat sampai ke ujung-ujung tubuh. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman terus bernafas segitiga. Sekuatnya, segitiga sama kaki berapa detik bisa menghitung dengan kira-kira atau kalau ritmo sudah terbentuk, sudah terbiasa, tidak perlu menghitung lagi karena kita merasakan anggota tubuh kita. Kita lanjutkan, kita mulai merasakan otot-otot yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Mulai dari otot-otot di kaki, paha, otot panggul, otot-otot di punggung, otot di bahu. Kita merasakan otot di lengan atas, otot lengan bawah. Daging-daging yang membuat bisa kontraksi, relaksasi, membuat tubuh kita secara keseluruhan bergerak sangat lembut, tidak seperti robot yang kaku. terima kasih Tuhan untuk jaringan-jaringan kelenjar-kelenjar dalam tubuh kami yang ternyata lebih komplek yang dari kami bayangkan. Tubuh kami punya kecerdasan untuk mengatur kapan insulin dilepaskan, adrenalin, dopamin, serotonin, oksitosin, kortisol, di mana hormon-hormon ini saling bekerja sama mengatur sistem metabolisme dan kesehatan tubuh. Kami bersyukur untuk tubuh kami yang luar biasa. Kami tarik nafas dari Tuhan, kami serap di paru-paru, dan kami alirkan ke seluruh tubuh kami. Terima kasih untuk kemampuan bernafas yang kami pelajari. kami mengambil nafas dari Tuhan, mengambil oksigen yang tersedia di udara, kami simpan di dalam darah 2% dan 98% bisa di hemoglobin yang ada dalam sel darah merah, dan kami edarkan ke seluruh tubuh dari sistem panca indera, kami bersyukur untuk telinga kami, Tuhan, bisa mendengar dengan lombangnya yang unik. Kami bisa mendengar suara jauh, suara dekat. Terima kasih untuk panca indera pengecapan rasa yang ada dalam lidah kami, sehingga kami bisa merasakan aneka rasa. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin terkena COVID dan rasa sempat hilang atau kurang peka, kita bisa melatih kepekaan itu dengan merasakan bagian-bagian lidah kita. ada bagian lidah yang bisa merasakan asin, manis, pahit, asem. Terima kasih Tuhan untuk panca indera pengelihatan mata kami yang luar biasa. Kami tidak harus mengatur seperti kamera, dia autofokus ke mana kami mau melihat, mengikuti arah pikiran kami untuk melihat apa, dan mata mengaturnya untuk fokus pada hal itu dengan begitu cepatnya, secara otomatik. Terima kasih untuk sistem mata dengan bulu mata untuk menahan debu, kelopak mata yang kami bisa tutup untuk menahan baik itu udara, panas, dingin, debu. Di mata dengan sistem ada air mata untuk mencuci, membasai, dan melumas pergerakan kornea mata kami, dan sistem-sistem cermin di dalam mata yang membuat bisa kami, otak kami menerima hal-hal itu, sinyal hal itu. Sebuah cara kerja yang luar biasa, yang kadang-kadang kami tergagum-gagum saat kami belajar lebih lanjut mengenai sistem panca indera. Ini mengucap syukur buat organ penciuman kami, hidung kami bukan hanya untuk bernafas, tapi ternyata juga bisa untuk mencium dan mendeteksi bau. kami bisa merasakan bau dan dari wanginya bunga yang segar dan membuat sebuah sensasi nyaman. Tapi kami juga bisa mendeteksi bau yang tidak baik dan kami bisa menghindar. Terima kasih untuk Indra Prabha dalam jaringan kulit kami. Bukan hanya kulit tangan, bahkan kulit tubuh pun kami bisa merasakan suhu ataupun kasar dan lembut dengan cara yang sangat sensitive. terima kasih Tuhan kalau kami boleh duduk diam sambil berdoa kepada Tuhan dan memberikan waktu untuk kami merawat tubuh kami, casing bungkus dari nyawa kami. Bungkus ini pun kami harus perhatikan dan kalau selamanya tidak merasakan dan sekarang kami mulai merasakan kami bisa memberikan perhatian perhatian baik perhatian secara nutrisi untuk memberikan makan yang tepat dan dibutuhkan oleh organ-organ tersebut karena setiap organ membutuhkan nutrisi tertentu untuk mengalami rekenrasi sel organ yang baik untuk ginjal berbeda organ yang maaf makanan yang baik untuk ginjal berbeda dengan makanan yang baik untuk jantung kita bisa belajar di google di sumber-sumber yang benar mengenai makanan yang baik untuk ginjal dan sebagainya tapi kami hari ini Tuhan akan merasakan organ-organ tubuh kami bahkan kami sudah melatihnya selama seminggu ini sekarang Bapak Ibu terus dengan bernafas segitiga dengan ritme sesuai dengan kemampuan masing-masing kita mulai memberikan perhatian kalau selama satu minggu ini Bapak Ibu yang tadinya tidak merasakan menjadi merasakan bukan berarti rasa itu baru muncul selama ini kita sibuk hidup sibuk kerja sibuk bicara sibuk pergi kita tidak ada waktu untuk duduk diam saat teduh dan mendengarkan rasa respon laporan dari organ tubuh kita dan dengan tenang kita bernafas dengan tenang kita mencoba merasakan tiba-tiba ada organ tubuh yang memberikan laporan kalau ada rasa sesuatu atau Bapak Ibu tidak bisa merasakannya tapi de facto Bapak Ibu misalnya ada yang diabetes berarti ada masalah pada pankreas mungkin juga yang ada masalah dengan jantung paru-paru ginjal mempendu dan sebagainya maka sekarang kita akan mulai fokus pada bagian itu secara pikiran secara perasaan atau boleh kita katakan juga secara iman kita berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan pada organ tersebut secara teknis tetap teruskan bernafas pelan-pelan tarik tahan dan lepas secara segitiga bagi Bapak Ibu yang punya masalah jantung silakan berdoa untuk jantung yang punya masalah pankreas silakan berdoa untuk pankreas saya berdoa secara umum atau berpikir secara umum tarik nafas dan bayangkan bahwa oksigen masuk ke paru-paru oksigen ditambah dengan alkali oksigen bukan hanya dalam hemoglobin tapi juga terlarut di dalam darah ketika bernafas seperti ini saturasi biasanya naik dua poin karena jumlah yang terlarut itu kira-kira dua persen sedangkan yang diikat di dalam hemoglobin sekitar 98 persen maka ketika berolah nafas jumlah oksigen yang terlarut naik setelah signifikan dan sekarang seperti dibayangkan atau didoakan oksigen yang bagus dalam suasana alkali ditambah dengan nutrisi nutrisi yang memang juga diangkut oleh darah kita bawa ke organ-organ yang membutuhkannya misalnya saya seorang diabetes saya berkata Tuhan terima kasih untuk pankreas yang ternyata bukan hanya hormon insulin ada hormon-hormon yang lain ini alirkan Tuhan nutrisi oksigen suasana alkali yang dibutuhkan ke pankreas saya percaya pankreas saya bisa sembuh saya minta maaf Tuhan kalau selama ini tidak menjaga pankreas saya dengan makan manis terlalu banyak saya makan secara ngawur dan tidak memperhatikan bahwa sebenarnya harusnya saya hati-hati karena orang tua saya penderita diabetes tapi saya hati-hati hanya setelah gula 300-400 tapi saya bersyukur hari ini bisa sekitar 100 yang dikendalikan tanpa obat lewat pola hidup yang benar saya mensyukuri untuk perbaikan pankreas yang terjadi kami juga ikut berdoa buat teman-teman kami disini ya Tuhan yang mungkin bukan hanya pankreas tapi ada yang bermasalah dengan empedu jantung limpa ginjal pinggang saraf otak vertigo terlalu banyak Tuhan teman-teman kami yang membutuhkan kesembuhan sementara keadaan tidak baik dengan pandemi ekonomi hancur disana-sini kita lagi ya Tuhan kami bersyukur bahwa kami menemukan sebuah cara lewat nafas yang Tuhan sediakan lewat kemampuan tubuh kami yang memang Tuhan ciptakan terjadi regenerasi sel dan kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri bukan kami tidak butuh Tuhan tapi kami berdoa dan kami mengakui bahwa Tuhan yang menyembuhkan bagian kami adalah berusaha Tuhan lah menyembuh kami Bapak Ibu boleh tarik nafas pelan-pelan tahan sebentar pelan-pelan lepaskan sesuai dengan ritme masing-masing Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing percaya bahwa ada dokter di dalam dokter kadang ada saatnya dokter angkat tangan selama ini mungkin kita tidak mengandalkan Tuhan tapi sekarang saatnya Bapak Ibu Saudara mengandalkan Tuhan saat ini mungkin kita mengandalkan obat dan ilmu pengetahuan tapi kadang-kadang itu ada batasnya dan Tuhan izinkan kita masuk dalam kondisi yang secara medis dokter angkatan karena itu dalam sesi healing terapi ini Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan bukan hanya doa karena kita juga diberi akal bahwa lewat olah nafas saturasi naik kita sudah buktikan kali terjadi kita sudah buktikan maka secara teknis hidung kita bernafas tapi hati kita kita minta kesembuhan dari Tuhan tarik nafas bahkan nafas sesuai dengan ritma masing-masing kita di ujung nafas segitiga di ujung nafas ini Bapak Ibu boleh kembali kepada nafas seperti metode dua body scan dimana tidak pakai tahan jadi kita tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh lepaskan satu dua tiga empat lima enam tujuh tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh lepaskan satu dua ke empat lima enam tujuh bisa dilanjutkan dengan ritme lima detik tiga detik tapi Bapak Ibu seperti relaksasi tarik nafas lepaskan lagi terus sambil olah nafas relaksasi kalau selama tadi tutup mata masih boleh terus tutup mata mulut tersenyum bau kendor cidat jangan mengkerut harus relax tubuh selama latihan tegak lurus bunggung tangan boleh sikap dilipat berdoa atau dibuka ditaruh di atas lutut ataupun tertutup ke bawah di atas lutut yang penting Bapak Ibu merasa nyaman dan Bapak Ibu boleh mengakhiri dengan doa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing bahwa orang berkata di atas langit ada langit tapi saya mengatakan di atas ilmu ada ilmu atau di atas ilmu ada Tuhan dan Tuhan itulah harapan tertinggi atas kesembuhan harapan tertinggi untuk membantu kita merestui kita menolong kita terjadi regenerasi sel sehingga kita mengalami kesembuhan manusia pinter tapi tidak bisa hidup tanpa Tuhan manusia hebat terlalu nafas dicabut manusia berhenti hidup maka teknik dan metode apapun yang manusia kembangkan manusia tidak boleh melupakan Tuhan dalam metode yang saya ajarkan saya akan membawa Bapak Ibu untuk tetap mengandalkan Tuhan karena ini lintas agama maka saya menyerahkan iman Bapak Ibu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing tapi akhiri semua yang kita lakukan apapun yang kita lakukan kita mulai sebenarnya di dalam doa dan kita akhiri dengan doa karena kita adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada bahwa Tuhan itu hidup bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan juga memberi kita akal budi sehingga kita bukan pasrah tapi hanya seolah-olah tidak punya harapan tapi kita dengan akal budi yang Tuhan juga berikan kita melakukan apa bagian kita untuk kita lakukan kalau mau menggerakkan tangan dan kaki boleh lalu bisa membuka mata dan kita selesai olah nafas segitiga dan body scanning sekaligus 10 menit terakhir kita lakukan healing terapi iya teman-teman itu tadi kita melakukan pola nafas segitiga kalau teman-teman yang pertama kali mungkin otaknya pikirannya akan fokus pada tarik nafas ngitung 8 kali tahan 8 kali lepas tahan 8 kali tidak bisa fokus dengan merasakan organ tubuh tapi kayak orang nyetir kalau belajar nyetir itu bahkan bisa capek sekali setelah latihan bahkan pinggangnya bisa sakit karena kita mikir tapi kalau udah pandai menyetir nyetir nggak pakai mikir sambil ngobrol sambil begini udah nggak pakai mikir sambil mengikir juga olah nafas kita latihan olah nafas body scan tarik pelan lepas pelan lama-lama udah nggak pakai mikir lagi kita tahu ritmenya kita fokus merasakan udah seminggu enak-enak eh tiba-tiba kan belajar metode baru tapi memang metode nafas ketiga ini termasuk yang juga kayak metode satu dan dua itu Wim Hof tapi metode tiga empat nanti lima enam ini dari John Kabat Sin dari Fakultas Kedokteran Masa Suset Institute of Technology jadi di Amerika itu ada Harvard itu kayak UI universitas ada MIT itu kayak ITB tapi di MIT ini ada Fakultas Kedokteran nah Profesor Dr. John Kabat Sin itu dari Fakultas Kedokteran di Masa Suset dalam metodenya Wim Hof dua-duanya saturasi pH naik dengan cepat dalam metode John Kabat Sin yang segitiga ini naik dengan cepat nah baik metode yang kemarin body scan tarik lepas atau yang nafas segitiga ini boleh dimix boleh dicampur sambil body scan boleh sambil berdoa untuk organ yang sakit boleh jadi sebenarnya healing terapinya itu dalam arti kita membayangkan organ tubuh kita berdoa untuk organ itu membayangkan oksigen ke situ nanti kalau sudah dicampur dengan metode menu yang tepat bisa di google aja anak-anak mungkin tanya dokter juga boleh atau orang tua kadang sudah lebih pinter kalau saya dengan dokter Tan Sutien dokter Alisabeth Subrata dokter Tan Sutien itu bukunya aku memilih sehat dan sembuh itu ada banyak misalnya papaya mengandung apa ini mengandung apa itu dicari juga dengan mudahnya maka yang dimakan lebih sering sesuai dengan organ mana yang kita mengalami kelemahan nah waktu healing terapi itu kita kekuatan pikiran kalau makan kan ya ilmu gisi gitu ya saya kuliahnya juga teknologi pangan tapi dengan bernafas kita dengan kekuatan pikiran dan lebih banyak menggunakan kata-kata sugesti atau kata-kata positif atau kalau yang dari segi agamis kata-kata doa tapi doanya bukan Tuhan sembuhkan saya tapi tarik nafas kehidupan saya yakin Tuhan akan sembuhkan saya saya yakin saya bisa sembuh pankreas saya luar biasa pankreas saya mengalami regenerasi sel Tuhan bisa sembuhkan pankreas saya jadi bukan minta disembuhkan tapi percaya Tuhan akan menyembuhkan secara psikologis ada bedanya atau secara agama pun kalau percaya akan sembuh berarti iman mereka akan minta disembuhkan berdoa minta dalam dalam self healing terapi ini yang digunakan konsep bahwa kita percaya akan sembuh jadi kayak memperkatakan iman kita keyakinan kita bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita dalam olah nafas segitiga ini yang pertama kali pasti masih banyak yang belum bisa konsentrasi dengan membayangkan organ tubuh tapi gak apa-apa itu biasa kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand boleh juga kalau mau ditulis di chat saya sudah bikin untuk bisa unmute dirinya sendiri kalau mau ada waktu sebentar kita untuk tanya jawab mungkin sampai jam 9.15 jangan jam 9 terlalu mepet juga memang kita pas puasa ini mulainya jam 8 kalau mau raise hand boleh mau bertanya yang modul sebelumnya boleh mau bertanya yang sekarang juga boleh mau ditulis juga tidak apa-apa memang kita belajar ini bertahap jadi setiap minggu kita akan berganti modul jadi saya pernah belajar olah nafas 3 bulan bayar sebulan 100 ribu saya pikir 3 bulan itu paketnya ternyata begitu bulan kedua ada rombongan baru masuk terus belajar lagi sama kayak kemarin jadi selama 3 bulan itu cuma 2 modul lalu bulan yang ketiga berarti yang lain-lain udah pada keluar eh dia jadi segitiga berarti belajarnya baru juga ini gitu ya kenapa kalau harusnya segitiga ini ada dari kemarin kan yang di bulan pertama udah diajarkan karena ada orang yang ngambil cuma 1 bulan bayar 1 bulan berarti gak dapat olah nafas segitiga tapi saya dapat olah nafas segitiga dari Jengkabat Sin cuma ada kelompok yang belajar olah nafas 3 bulan ya istilahnya cuma dapat 2 modul tapi teman-teman nanti belajar dengan saya ini ada sampai 9 jadi minggu depan lain lagi minggu depan lain lagi nah memang ada yang bedanya itu di esensi pikiran jadi secara teknis sama tarik pelan-pelan lepas pelan-pelan boleh dengan segitiga nah nanti pada waktu kita modulnya itu modul body stretching jadi kayak yoga tapi dipilih posisi-posisi tertentu yang membuat kita tuh badan di stretching di tarik nah itu nanti instrukturnya itu tidak akan memberikan aba-aba olah nafas karena itu dianggap kita sudah pelatihan ini semuanya maka nanti dia hanya berkata tangan direntangkan gitu ya atau posisi kayak begini tapi maksudnya begini gitu ya jadi tangan kita berdiri kayak binatang kaki empat tapi kakinya itu pakai tangan dan dengkul gitu lalu tangan kanan ke depan tangan kaki kiri ke belakang gitu ya sambil tarik nafas balikkan lagi perut diangkat kayak disodok gitu ya pinggang ke depan gitu ya itu kalau hanya tarik lepas gak nyanda maka harus tarik sambil ditahan nanti posisi perut diangkat ke depan kayak disodok berarti pas lepas nafas berarti disodok jadi pakai nafas segitiga nanti pas gerakan yang lain leher goreng ke kanan berarti tarik nafas yang tarik dan lepaskan nanti teman-teman ngatur sendiri nah itu instrukturnya kadang dia gak ngomong soal nafasnya karena kita sudah pelajari sekarang ini jadi nanti olah nafas metode body scan segitiga itu bisa dicampur ketika melakukan body stretching misalnya ya atau kalau nanti pas yang inner healing ya segitiganya gak usah karena kita akan betul-betul fokus pada rasa nah kalau fokus pada rasa metode yang body scan itu paling bagus ya oke sekarang saya akan menjawab pertanyaan dua pertanyaan ya Pak apakah metode ini bisa dipakai untuk menghilangkan sumbatan di pembuluh otak atau stroke jadi sebenarnya paketnya itu merupakan semuanya ya karena tidak diajarkan bahwa ini untuk ini ini untuk ini tapi kita hanya menganalisa misalnya untuk metode satu dua karena sangat efektif untuk saturasi dan pH maka ameum, kista, kanker atau di pelatihan-pelatihan yang cancer itu metode-nya lebih mirip ke satu dan dua tapi dalam pelatihan-pelatihan yang kayak ada saraf kecepit vertigo migran alergi kulit penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kekacauan metabolisme tubuh maka metode tiga sampai sembilan sangat efektif nah sekarang kalau misalnya stroke stroke dimanapun juga itu kan terjadi karena sumbatan mungkin dulu pernah darah mengental tekanan darah tinggi lalu tersumbat nah semua metode itu kan melancarkan peredaran darah maka dan darahnya dengan adanya oksigen kalau asem cenderung lengket kalau alkali normal nah maka sebenarnya kalau spesifik misalnya kayak untuk sumbatan pembuluh darah akibat dulu pernah kena stroke maka semua metode bisa yang dihindari itu kan yang kalau jantung maka metode dua dihindari yang tiga sampai sembilan jantung gak ada masalah metode dua yang hati-hati kalau jantung bisa dihindari metode satu gak masalah jadi sekarang pagi metode satu sore oke jadi kan sekarang kita udah belajar satu dua tiga empat nah secara umum bagi yang tidak punya masalah umum itu namanya ini untuk yang khusus khusus minyum kista kanker dan penyakit satu lagi diabetes dengan masalah PH di bawah enam bangun tidur jadi kayak saya Oktober tahun lalu PH saya bangun tidur di bawah enam ini saya termasuk yang PH nya di bawah enam termasuk juga dengan mium kista dan kanker itu setiap tiga jam sekali ya olah nafas setiap tiga jam sekali tapi bisa cuma metode yang tiga jam sekali itu bisa metode satu dua ratus kali kan cuma lapan sepuluh menit ya jadi gak buang-buang waktu ya nah bagi yang lainnya termasuk misalnya asam urat kolesterol diabetes tapi PH nya udah bisa di atas enam setengah sehari dua kali udah bagus nah sehari dua kali ini boleh metode dasarnya yang dua ratus kali tetap satu kali boleh dibolak-balik sebenarnya mau yang pagi yang wah yang nomor satu bikin ngantuk pak ya itu malam aja jadi sehari dua kali udah cukup nah satunya metode satu yang keduanya ini boleh metode dua boleh metode tiga boleh metode empat itu diatur sendiri jadi misalnya ah saya yang metode dua itu pakai tahan nafas tapi walaupun kayak fly-fly sedikit enak tuh makanya jadi seger gitu ya habis itu terus atau jadi yang nomor satu kalau malam saya enakkan yang nomor tiga tuh body scan pelatare pelan-pelan lepaskan pelan-pelan bablas tidur ya yang malam itu boleh jadi sebenarnya sehari dua kali cukup secara umum kecuali tadi miung, kista, kanker diabetes yang parah yang pH-nya di bawah enam boleh tiga jam sekali tapi yang tiga jam sekali itu yang cuma dua ratus kali atau bahkan seratus kali udah udah oke Bapak Ibu bisa coba kok ya pH-nya enam setengah Bapak enam seratus kali aja nanti dites naik loh dari enam, enam setengah dari enam setengah jadi tujuh dari tujuh jadi tujuh kema dua kadang naiknya gak sampai kalau dua ratus kali kadang bisa naiknya tinggi banget ya dari enam ke tujuh jadi pH-nya bisa di atas tujuh gak usah 7,5 7,1 kan sekali lagi pH urin biasanya lebih asem daripada pH darah nah targetnya itu kan pH darah 7,3 sampai 7,5 jadi yang yang bukan minium kista kanker dan pH ada masalah pH nah biasanya juga GERD itu akan sembuh juga dengan tubuh alkali kan GERD itu kan asam nah tubuh alkali ini kan seluruh tubuh sampai ke lambung-lambungnya sampai sampai ya kencingnya aja juga jadi alkali berarti normal gitu ya 7,3 sampai 7,3 itu kalau mau sering-sering juga boleh oke cuma 2 Pak praktek tadi nafas saya kok tersengal-sengal karena ada tahan sebentarnya kalau yang tersengal ini apalagi metode 2 mungkin akan lebih parah lagi gitu ya nah kalau tersengal bisa dikurangin ritmenya jadi misalnya 8,8,8 kok tersengal ya oke 5,5,5 supaya tetap nyaman kalau sampai tersengal apakah pernah paru-paru atau ada asma atau prontistis kalau gak ada masalah apa-apa atau dulu pernah covid sempurna covid sehingga ada masalah di paru-paru karena kalau tersengal itu kan hubungannya sama paru-paru atau ada lagi batuk bisa dikurangin jangka jadi segitiganya bukan 8,8,8 tapi 5,5,5 kalau masih ada lagi silakan kita bisa perpanjang waktu sedikit untuk pertanyaan atau mana yang mau raise hand juga boleh kalau yang gak ada kita akan akhiri kita jumpa lagi nanti minggu depan lebih seru kadang nanti-nanti makin minggu tekniknya makin seru kita gak akan bosun karena ada hal yang baru lagi ada yang baru lagi dan memang satu minggu cukup satu kali atau satu modul yang penting latihannya itu kalau mau teori banyak di googling gak ketemu tapi bagus praktek lihat hasilnya ada yang sudah mulai banyak WA sekarang bisa tidur siang dulu jangan kan siang malam aja gak bisa tidur jam 1 jam 2 baru tidur sekarang jam 10 bisa tidur kalau saya gak ada seumpul ini saya jam 8 tidur kalau gak ada kerjaan saya mau tidur jam 8 bisa jam 9 bisa dulu maka gak bisa saya tidur saya dulu 7 tahun 90-98 saya 8 tahun teman-teman saya bisnis ekspor saya ekspornya terutama ke Eropa juga ke New Zealand yang 5 jam lebih maju jadi saya kadang harus mengikuti jamnya buyer saya dia mau telpon dia fax minta dijawab akhirnya bisnis ekspor saya selama 8 tahun itu mengacaukan hidup saya dalam hal tidur saya menjadi orang yang susah tidur kecuali jam 1 jam 2 bisa tidur apalagi kalau buyer-nya orang Korea orang Jepang pulang hari habis makan siang jam 10 pergi karaoke karena saya bisnisnya ekspor jadi saya biasa tidur jam 1 jam 2 8 tahun udah habis itu susah tidur sekarang mau jam 8 tidur bisa jam 9 bisa jam 10 bisa oke saya baca lagi buat pertanyaan ya kalau duduk harus bersandar pak karena tidak tahan gak apa-apa jadi kalau saya saya biasanya tegak begini saya jarang kalau masih gak tahan gak masalah saya juga awalnya yang pasti dulu saya 6 bulan lalu saya gak bisa bersilah jadi saya udah bertahun-tahun gak bisa duduk bersilah kaki kesemutan begitu bangun gelap sampai 2 bulan pertama saya olah nafas gak berani nyoba silah minggu ketiga bulan ketiga saya bersilah satu jam bisa bangunnya gak gelap gak geringin makanya makin saya terkagum dengan progres yang saya alami saya semangat banget ngajar supaya teman-teman juga yang gak bisa duduk bersilah jadi bisa bersilah yang bisa duduk tegak bisa tegak tapi kalau mau nyaman bersandar ya bersandar aja cuma kadang-kadang kalau yang bersandar itu sering babes tidur saking nyamannya tapi kalau yang metode segitiga dia gak tidur metode body scan itu bikin tidur oke pertanyaan terakhir Pak Jarot tadi saya coba pas tarik nafas dada gak kuat rasa ngilu sekali rada sesak oke jadi kalau ada rasa gitu boleh pindah ke metode yang kedua ya jadi walaupun ini kayaknya sederhana tarik tahan tadi saya juga kayak keringin sebentar kayak ada kayak nge-fly sebentar gitu ya itu boleh dipindah ke metode tiga jadi kalau misalnya tarik tahan lepas kayak ada hal-hal seperti ini kayak sesak ngilu lalu kok ada gak enak boleh pindah ke tarik lepas tarik lepas itu boleh karena nanti pada prakteknya juga ketika terutama body stretching itu kita akan mengatur pola dua tiga pola tiga dan empat kalau satu dan dua memang gak dicampur karena beda beda aliran jadi satu dua Wim Hof tiga empat lima enam tujuh jangkapat sin maka antara dua dan tiga tiga empat ini boleh dicampur ada juga kelompok yang kalau misalnya pola nafas itu ya malah di diakhiri setelah setelah Wim Hof dua lalu diakhiri dengan segitiga supaya saturasinya dengan cepat kembali ke 100 oke terakhir ada yang ada angkat tangan evolusi ya boleh terakhir malam ini saya akan jawab silahkan di unmute Pak selamat malam terima kasih sebelumnya pertama mau tanya juga kalau setiap kali disuruh kayak olah nafas terus relaksasi ceritanya pertama doang sadar tapi sementara tiba-tiba belum terus ngilang gimana itu pacaranya supaya tetap ngikutin Bapak kayak tadi ikut-ikut paling berapa kali terus yaudah gone nah itu gimana Pak cara mengatasi kok pokoknya kalau suruh relaksasi suruh suruh relaksasi ikutin itu pasti ilang gitu loh Pak kenapa Pak blank mikir yang lain gitu tidak tidur jadi tidur dulu malah pernah ikut apa ya pokoknya ada juga yang namanya sejenis beginilah gitu ya kita tapi waktu itu kan bukan covid jadi udah lama udah 10 berapa 10 tahun yang lalu ngikut saya ingat banget sampai itu bener-bener tidur kan dikasih musik kasih musik terus di AC ruangan emang waktu itu relaksasi ini suruh tidur lagi habis begitu ya habis melakukan sedikit yoga terus suruh relaksasi tiduran Pak itu terus sang apa namanya itu coachnya ya dong ngomongin gini-gini suruh rileks kaki apa rasakanlah seperti Bapak gitu kaki kanan kaki kiri nggak lama saya tidur nggak tahu Pak sampai mimpi sampai semua ketawa bangun-bangun saya diketawain kenapa saya bener-bener tidur kayak deep sleep begitu sampai coachnya ketawa saya malu banget ya Pak ya itu satu lalu ikut yang lain juga itu selalu gitu kayak ikut Bapak juga kemarin agak-agak nggak ngantuk tapi hari ini langsung tadi saya juga tertiduran Bapak udah selesai saya baru bangun itu pertanyaan saya kenapa itu kurang tidur saya nggak ngerti pokoknya nggak boleh duduk diam Bapak ngomong begitu relaksasi saya belas terus bagaimana cara mengatasinya Ato suruh belajar olah nafas ya boleh juga jadi misalnya tarik nafas lepaskan tarik 1 2 3 4 5 6 7 8 lepaskan itu bisa sambil duduk pakai gerakan kalau istri saya malah sambil jalan kaki nggak punya tidur begitu ya betul sambil jalan kakinya pelan-pelan jadi sambil jalan kaki juga tangannya begini jadi kayak orang dikombinasi kayak taiji betul jadi sebenarnya juga bisa sambil senam makanya nanti tapi kita beda nanti kita yang namanya body stretching itu kayak yoga kayak senam cuma memang saya berikan istilah body stretching itu gerak-gerakannya memang dipilih yang benar-benar untuk nge-stretch sehingga kalau ada yang sarap ke jebet itu pasti lepas udah sembuh pasti tapi itu itu juga nggak mungkin tidur gue ada ditarik tapi sebenarnya boleh yang olah nafas yang kayak tekniknya kayak body scan tapi tangannya tubuhnya boleh dikombinasi kalau misalnya mau kayak gerakan senam sendiri boleh atau ikut-ikut kayak taiji boleh ikut di youtube kayak gerakan senam itu nggak apa-apa juga karena emang pada prinsipnya senam itu olahraga tapi disambil atau bisa juga kalau lagu tergantung ya kalau lagu tambah ngantuk kalau saya misalnya dengan lagu saya saya mohon maaf ini bicara agama tapi bukan soal agamanya saya kristen saya suka lagu-lagu misalnya kata-katanya memang angkat tanganmu menyembahmu angkat tangan jadi saya ritma nafasnya itu kayak ritmenya lagu tadi sampai angkat-angkat itu enak banget kalau saya senang banget jadi menikmati lagunya nggak mungkin tidur jadi apalagi kata-kata lagunya misalnya nih mohon maaf juga yang untuk tidak kristen tapi lagi karena saya nggak tahu lagu di agama lain tapi saya yakin ada saya yakin pasti ada di agama lain juga lagu-lagu yang serupa kayak misalnya Tuhan Engkau penyembuhku angkat tangan itu nggak mungkin tidur menurut saya apalagi kalau saya gitu duduk atau sambil berdiri boleh itu nanti kalau lebih yakin selesai begitu di cek saturasin naik habis itu di cek PH-nya 7,5 jadi PH-nya dapat saturnya dapat imannya dapat ngantuknya hilang silakan terakhir Ibu Retno maaf karena kemarin itu saya agak keputus-putus saya pengen tahu kalau yang pertama itu yang untuk COVID lalu yang kedua yang mana Pak oke jadi yang pertama ada yang menyebut namanya olah-olah nafas anti-COVID itu yang dua itu sekali jadi tarik lepas tarik lepas itu metode satu metode dua metode dua itu ada segmen pertama tarik pelan-pelan lepas pelan-pelan 15 kali disambung dengan 20 kali tarik lepas tarik lepas jadi cuma beda ritme 30 kali yang ke-30 tarik lalu buang sampai habis lalu tidak bernafas sama sekali jadi setelah buang baru ditahan nah nahannya pertama 40 detik lalu tarik tahan 15 detik itu satu rate rate yang kedua sama tapi nahannya 50 detik rate yang ketiga tahannya 60 detik itu namanya 3 rate nah PR-nya 3 rate 4 rate 5 rate 6 rate 6 rate berarti tahan 40, 50, 60, 70, 80 kurang-kurang tahannya bisa 60, 70, 80, 90, sampai 100 kuat lagi nahannya bisa sampai 2 menit tidak bernafas setelah dibuang diembuskan nah itu namanya metode Wip Hof 2 ini yang harus hati-hati karena disini terjadi hipoksia yang kalau di video itu yang saya tunjukkan saturasi saya sampai 60 jadi itu yang orang kalau COVID aja 92 dokter udah heboh pasang oksigen kayak emergensi aja ini kita 60 tapi ini kan cuma berapa detik nanti begitu tarik nafas bisa dilihat dengan cepat kembali ke 100 nah ini metode 2 ini yang metode sebenarnya harus dilakukan setelah latihan metode 1 setelah 1 setelah 3 setelah 4 setelah 5 balik ke 2 lagi gak masalah jadi tarik nafas 15 kali jangan sekarang ikutin aja di baga grup lihat modul 2 modul 2 oke 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 lalu yang ketiga ketiga itu yang body scan yang tarik dan lepas tarik lepas sekarang ini hari ini yang keempat tarik tahan lepas jadi kita udah belajar 4 yang karena ini WA group yang karena kita sekarang itu ada 24 WA group dibagi dalam 4 rombongan jadi masih ada rombongan sampai di tahap yang berbeda-beda tapi yang malam ini ini adalah yang sampai di metode 4 yaitu 3 nanti selebihnya kalau bisa teman-teman WA groupnya jangan di setting clear bisa hilang sendiri kan toh gak ada orang chat jadi harusnya pesannya jangan dihilangin nanti nanya-nanya nanti gampang ke atas oke ya Pak terima kasih jam 9.15 tepat kita selesai sampai jumpa minggu depan nanti tip-tip yang lain bertahap seperti biasa setiap hari saya pause selamat malam tanya bentar aja ada teman ada teman kan waktu itu saya kasih link waktu saya daftar saya terus ada teman yang suka juga begini saya kasih link tapi kayaknya terus udah penuh nah itu pertanyaannya bagaimana Pak mereka bisa ikut lewat Bapak punya YouTube atau ada kelompok lain boleh jadi sekarang udah grup yang ke-26 pendaftaran jadi yang belajar 24 tapi yang waiting list 25-26 udah penuh untuk bulan Mei nanti kayak di grup berapapun kalau ada yang left tidak akan diganti karena kalau diganti nanti dia ikut zoom lalu nanya apa yang sudah diajarkan memang jeruk terang saya itu paling gak sabar kalau orang nanya yang sudah diajarkan jadi begitu ada yang mundur yang left itu tidak akan diganti karena dulu pernah ada yang left diganti nah yang diganti ini nanya apa yang udah diajarin gitu ya bukan cuma saya yang kesel yang lain juga kesel ngapain nanya yang udah diajarin gitu kan jadi akhirnya malah mengganggu yang lain maka berikutnya grup-grup selanjutnya kalau ada yang left berapapun yang left misalnya 250 tinggal 50 orang tetap tidak akan diganti ya jadi kalau ada yang mau gabung gabung di grup yang baru boleh ada yang dari Instagram saya ada dari Youtube saya tapi kalau misalnya Bapak Ibu kan tahu saya admin grup jadi tahu nomor WA saya ya kasih aja ke teman nih hubungin Pak Jarot minta gabung kelas berikutnya gitu ya sekarang nanti akan masuk di kelas 26 jadi sekarang pendaftaran grup 26 belum mulai belajar 25 juga belum mulai belajar nanti tunggu sampai 4 WA grup ya oke jadi boleh saya jatuhi ke Bapak nanti ya silahkan orangnya suruh jatuhi ke saya aja kita kasih linknya oh iya saya kasih nomor Bapak ke mereka dakar oke betul karena gini Pak satu hal sih kalau boleh saya ada teman baru aja saya denger jadi saya sedih ya teman baik yang dulu itu baru kena answer maksud saya nanti kalau boleh bisa enggak dia ini kalau memang dia tertarik nanti saya belum ngomong sama dia untuk kan kalau kita belajar begini kan bisa penyembuhan ya maksudnya suruh gabung suruh gabung ke grup aja ya jadi kalau misalnya Bapak bilang nanti 26 atau 27 itu mulainya kan masih lama tuh bulan Mei atau apa ini ini kan dia udah krusil udah tahap 4 dikasih ini aja dikasih link-linknya yang di grup boleh di forward ke mereka enggak apa-apa oh gitu iya oke karena banyak yang semua oke makasih selamat malam terima kasih